Halo guys, selamat datang kembali di channel MAKING MASH PRODUCTION bersama saya, Syewa Fauzia dan KL Elisa, Elisa Oke, balik lagi di konten luar batas Nah, kali ini kita masih membahas hal-hal horor-hororan lagi Apa sih yang mau kita bahas? Kita kali ini akan membahas tentang Mall Klender Nah, pasti warga Jakarta dan sekitarnya ada tau dong tentang Eh, sedikit cerita horor tentang Mall Klender itu Nah, jadi gue akan baca sedikit nih tentang Mall Klender itu Dan cerita-ceritanya Mall Klender Mall yang pernah hangus terbakar lengkap dengan hampir seluruh pekerja dan pengunjung di dalamnya tersebut terkenal dengan kisah-kisah seramnya Mulai dari hantu korban berwajah melepuh, sampai uang yang berubah menjadi daun Kerusuhan yang dipicu oleh meninggalnya 4 mahasiswa asal Universitas Trisakti ini melebar menjadi konflik keras Dimana rakyat Tionghoa yang tinggal di Indonesia mulai terancam nyawanya Korban pun banyak berjatuhan, termasuk para pengunjung dan penjual di Mall Klender yang terbakar sampai usang Rumor yang beredar, tragedi Mall Klender merupakan tingkah oknum-oknum tertentu yang sengaja mengunci semua orang di dalamnya sampai mati terbakar Nah setelah tadi dibacain sedikit tentang Mall Klender Berikut ada 3 cerita horor tentang Mall Klender nih teman-teman Itu yang pertama ada kisah penampakan hantu korban berwajah melepuh Terus yang kedua ada uang itu berubah menjadi daun Itu cerita yang cukup aneh ya ketika apakah itu uangnya nanti bisa berwujud menjadi daun lagi atau menjadi uang untuk selamanya dan bisa digunakan gitu Terus juga yang terakhir yang ketiga ada tangisan misterius di lift dan basement mall Nah itu dia cerita-cerita horor yang banyak didengarkan dan diturun temurunkan ceritanya oleh warga sekitar bahkan di luar warga Jakarta pun sudah tahu tentang mall itu Nah sekarang gue pengen nanya nih sama Kak Elisa gimana pandangan Kak Elisa mengenai Mall Klender itu? Ya jadi ini kan topik salah satu topik requestan dari kawan-kawan kita ya sebenernya yang bisa lihat di Instagramnya Terus akun-akun lah ya maksudnya dari YouTube DM-DM crew-crew kita juga Kalau ada teman-teman kita juga suka ada yang request Nah terus mengenai tentang mall ini aku langsung ngambil kasus kejadiannya aja ya Jadi dari yang udah aku lihat tentang mahluk disitu Aku bakalan-bakalan banyak banget kalau dibahas tapi aku bakalan narik nih salah satu cerita yang utama Bukan utama sih mungkin di kejadian kasus kebakaran itu dia adalah lumayan saksi mata bagaimana pertama kalinya Apa ya kasus itu terjadi deh kata dia gitu Jadi ini tuh sosok ini nih dia tuh sebutannya aku pikir kayaknya dia orang Padang deh Kenapa? Karena dia tuh nyebut dirinya panggil saja saya Uni gitu Uni itu dia pedagang kayaknya salah satu pedagang disitu Cuma dia adalah saksi mata disitu pertama kali yang kayak pada dateng tiba-tiba buat kejadian kebakaran kayak gitu Nah si sosok ini tuh bilang pokoknya dia tuh kayak segerumbulan orang tiba-tiba kayak nyerbut tempat itu Dia juga nggak tahu cuman yang dia sayangkan kan saat itu ya Jadi tuh sosok Uni ini adalah pedagang disitu ya kan dia punya toko kayaknya dua deh Cuman dua itu di jaring satu jadi lumayan lebar gitu ya kan Nah dia termasuk aku pikir kayaknya dia di apa sih di bagian bawah banget nih Jadi pas pengerumunan itu dia termasuk yang disitu dan parah ya kondisinya Jadi tuh sosoknya si Uni itu tapi dia udah nggak pakai kerudung sih sebenarnya hasilnya pakai kerudung Jadi kayak ini badannya dia jadi setengahnya maaf ya dari maaf dari kelamin itu sampai sini tuh groak dia jadi kepisah badannya Terus disitu tuh jadi dia kepisah gitu jadi jalannya tuh sekarang pincang gitu si Uni Dia tuh pedagang disitu ya terus yang dia sesalin adalah kasarannya kan dia baru memulai bisnis itulah baru sekitar Ada sih 12 tahunan mah katanya dia gitu ya Lumayan lama cuman saat itu kan istilahnya menurut dia modal-modal itu kan belum balik Tiba-tiba tuh kita nggak pernah tahu masalahnya tuh apa tiba-tiba kita didatengin disitu dan dihancurin Nah itu tuh pokoknya segerumbulan orang ya itu pada nyerang-nyerang itu tiba-tiba dar ada ledakan gitu Nah semua tuh tiba-tiba meledak gitu jadi api tuh banyak banget banyak banget disitu yang korban jiwa anak-anak juga banyak kata dia gitu terus eh apa ya sebenernya sih kalau kita nyalahin gitu ya banyak banget tuh yang kayak bapak-bapak gitu sosok bapak-bapak yang pada nyerang seketika kita tuh jadi nggak ada yang sadar sama sekali gitu Itu nggak pas kaya Lisa ceria tuh kayak orangnya langsung tau nggak sih yang cerita Jadi itu dia tuh dagangnya di bawah Iya jadi kayak tau kan kalau yang kayak Tan Habang tuh kayak brand apa berlantai-lantai Nah cuma dia tuh yang bagian pas banget orang-orang baru kayak pada masuk gitu Oh gitu kayak pindah masuknya Iya kayak baru masuk gitu terus emang pas itu tiba-tiba tuh banyak banget yang dateng nah itu tuh yang dia inget katanya Hmm itu tuh pakai baju yang warna hijau-hijau gelap gitu banyak banget terus eh apa terus tiba-tiba tuh kayak ada tuh kayak saya eh kok saya sih hahaha 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 mama otok kayak nah jadi tuh disitu juga ada anak kecil anak kecil yang sempet kayak teriak mama-mama gitu yaudah itu hancur nah itu banyak banget yang kebakar terutama saat itu kan yang namanya map ya penutup kepala tuh kayak semacam hijab itu belum sempurna sekarang ya gitu nah saat itu tuh banyak banget rambut-rambut perempuan tuh yang kebakar disitu jadi pengunjung disitu tuh yang kayak langsung seketika tuh kita tahu eh apa mereka meninggal terus itu kebakar kebakar semua rambutnya jadi disitu tuh kayak antara bau gosong gosong maaf ya rambut-rambut terus gosong pakaian itu jadi satu gitu terus ya mungkin sama daging ya gitu jadi kayak gitu deh kayak kepanggang gitu jadi tuh nggak tahu ledakan itu ada yang disengajakah atau memang ada masalah sama saluran listrik itu juga nggak ada yang tahu jadi sebegitu orang gerumbulan datang disitu juga teriak-teriak yang namanya juga dana kecil nangis-nangis terus tiba-tiba ber itu ada ledakan di sisi mana gitu tapi tahu-tahu angin eh angin api itu ber langsung ngebakar semuanya gitu tuh nah kalo 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 menurut si Uni nih jadi eh apa ya dia tuh kayak kesangkut sesuatu besi dari tempat dagangannya dia jadi besinya itu kebakar terus mengenain bagian perut dia jadi kayak kayak kepanggang dia jadi lepas gitu terus mateng gitu kan ya jadi itunya pada keluar gitu begitu guys itu ceritanya terus ini sih dari yang tadi ada tiga fakta aku juga pengen ngambil cerita tiba-tiba nge-lag tiba-tiba nge-lag yang masalah lift ada di basement ya ada yang ada tangisan coba bacain artikelnya dari apa nih bukan bukan berwajah melepuh kalo seandainya kasus yang berwajah melepuh nih aku sedikit jelasin ya dari beberapa ketika kalian pada bisa dikasih kelebihan kalo ngeliat sosok disitu ya memang karena apa bekas korban-korban kebakaran ada gak yang kesisa? ada cuman bukan sosok orangnya kayak tau gak sih kayak bagian tubuh bukan yang kayak kepala tapi kayak lebih ke kulit-kulit karena pada nempel kayak gitu coba save bacain mungkin apa sampai lantai tiga jadi itu kalo yang tangisan itu ya aku liatnya adalah sosok wanita cuman kalo yang itu tangisan yang si perempuan ini ada dua kemungkinan karena disitu banyak tapi aku ngambilnya yang satu cerita aja dia salah satu orang yang lagi naik lift saat itu terus nah itu ada ledakan itu kan ngaruh ke skor slating listrik nah itu gue kebawah udah turun itu ada yang kegencet nah itu jadi ngepas di itu sebenernya saat itu sih kayak semacam parkiran ya jadi kayak basement banget gitu aku juga kurang paham sih maksudnya tapi itu agak gelap ya kalo aku kan pahamnya sekarang malu-malu sekarang itu bagian basement tuh agak gelap terus parkiran-parkiran gitu kan nah itu suasananya hampir kayak gitu guys jadi ada yang kegencet deh intinya kayak gitu disitu terbayang banget ya terus posisinya sih gak tau sih sih maksudnya dia ada yang soalnya ada yang begitu deh posisinya gitu kan kayak kegencet gitu jadi kayak kayak misalnya kamu naik lift nih terus tiba-tiba lift itu kayak dol apa biar gitu ya kebawah bisa bayangin kan gimana gimana itu terbayang sih terus ada juga maaf ya saat itu kejadian ada tuh yang muncrat kayak dari matanya kecah gitu kali ya gue gak tau pokoknya kayak gitu guys apalagi apalagi kalau kalau kita kan yang gak bisa ngeliat kan mungkin ngebayangin ya mungkin kak Elisa bisa ngebayangin momen itu sih itu parah banget sebenernya kalau itu jadi ada dua sih kalau satunya lagi tuh kayak kayak ini sih kayak ada sosok juga disitu sosok yang dua kasus itu kan aku nyeritainya yang barusan itu yang pas kejadian kebakaran itu ya kalau yang satunya lagi itu emang sudah menjadi penunggu disitu jadi yang paling sering dominan nangis itu sebenernya adalah orang-orang yang belum sempurna kayak bekas kejadian kebakaran sebenernya bukan masalah di lift doang sih sip tangisan itu tuh ada juga kok dari sosok-sosok maaf ya yang tadi tuh dari tempat-tempat penjualan itu sebenernya itu tuh ngelilingin mereka jadi nangis-nangis bersama-sama jadi bukan satu sosok gitu loh ngerti gak sih sebenernya sebelum ada kebakaran itu udah banyak gitu iya disitu ada gitu cuman gak separah setelah gitu setelah kejadian kebakaran itu gitu jadi mereka sekarang bersama-sama iya terus kalau misalkan tentang cerita yang daun yang berubah menjadi uang itu Kak Elisa tau gak sebenernya itu sih kayak sebenernya ini tuh kayak film-film jaman dulu ya Susana lu inget gak sih ada kayak gitu guys tapi kalau menurut aku sih itu setan usil sih setan usil disitu itu tuh ada jadi tuh setan tuh ada bentuk-bentuknya tapi kejadian hal seperti itu lebih lebih mengarah kepada setan yang ada di jaman dulu tapi bukan dari kasus kebakaran itu gitu itu tapi kalau untuk setan-setan yang apa sih dibilangnya tuh usil gitu mereka tuh yang gak merasakan sakit atau emang sengaja kayak gitu sih Kak? maksudnya sengaja kan setan kan biasanya ngerasanya tuh cuma menderita aja ngerasain sakit pas di akhir dia dulu sebenernya sih kayak arwah penasaran sih dan kenapa bisa kita kok ke suges itu daun gitu ya sebenernya itu pikiran kita yang dilingdungin nah itu emang daun gitu loh itu emang daun itu ada kayak gitu terus kita pikirannya ketika pikiran kita kosong ketika pikiran kita gak nyaman atau kita malah punya rasa kayak takut di suatu tempat nah itu terkadang kan kita suka ditemuin dengan hal-hal yang sebenernya emang apa ya emang setan gitu loh tapi pikiran kita yang dilingdungin so yaudah gitu nanti pas ketika kita istilahnya udah agak sadar ya pikiran kita kembali lagi itu nantinya bakalan ya baru sadar oh ini duit ya itu bukan bukan sengaja itu emang sih itu arwah penasaran cuman usil gitu kayak istilahnya kita suka main adalah tipe-tipe orang yang usil gitu aja sih saya tuh hantu juga hantu oh usil tapi disitu kok ada makhluk gak maksudnya yang dahulunya tuh ngejagain di tempat itu gitu bahkan sampai kebakaran atau gak sampai sekarang gak ada sih itu murni kejadian maksudnya gini kejadian manusia tau gak sih gak ada yang namanya sosok disitu sih kalau seandainya kita klender gitu ada sih beberapa orang kayak istilahnya semacam apa ya orang-orang saktinya ada karena setiap wilayah itu pasti ditopang sama orang-orang saktinya hanya kalau yang aku lihat ini ya kalau kejadian di mall klender ini sendiri itu sih gak ada maksudnya cuman real kejadian bekas kebakaran yang memang dulu tempat itu kan juga pasti ada penunggunya tapi bukan orang-orang sakti kayak biasa aja gitu gak punya sesuatu hal yang istimewa terus dibangun set dibangun terus itu ada kejadian itu tadi ada kisah si Uni makasih Uni udah berbagi cerita kayak semacam itu sih oke mungkin ini berbeda dengan Menara Saidah yang udah di ibaratnya alifungsikan atau udah gak dioperasikan gitu sepertinya mall klender ini kan masih lah ya masih ada masih ada aktivitas lah sekarang semenjak dulu pernah kebenaran dibangun ulang mungkin ya untuk tempat-tempat yang pernah ada tragedi seperti itu dan dibangun ulang itu berpengaruh gak sih Kak untuk yang sekarang gitu aktivitas yang sekarang hmm kalau kayak gitu sih ya aku percaya sih ini kan masih ada aktivitas dan sebagainya sebenernya itu gak ngeganggu sama sekali cuman kan kita tuh sebagai manusia juga harus punya pegangan pegangan agama gitu ya kalau aku gitu ya jadi gak akan mudah untuk ya terjadi sesuatu dimanapun dan kapanpun tapi kalau untuk yang tempat itu sendiri ngaruh atau enggak ya ngaruh maksudnya ketika tempat itu menjadi lebih terang lebih hidup lagi sama manusia aktivitas itu akan diminimalisir sama mereka paling ya masih mungkin kalau malem mungkin pasti penjaga-penjaganya tuh punya cerita sendiri serem-serem tapi hal itu menurut aku gak berefek banyak ketika kita punya keberanian sih kayak gitu apa ya apa ya pokoknya tentang mal ini gitu ya gak usah takut dan yaudah keep positive aja karena semua tempat itu pada dasarnya serem cuman ketika kita punya pegangan kepercayaan atau kita apa ya memberanikan diri hal itu pasti fine-fine aja gitu karena kita wajib berdampingan gitu sama makhluk-makhluk kayak gitu gitu nah itu dia guys sedikit cerita tentang mal kalender dari Kak Elisa dan terimakasih untuk sosok uni tadi yang udah mau cerita gitu ke kita mungkin diambil aja hikmahnya yang baik buruknya dibuang gitu kan oke sampai jumpa di pembahasan berikutnya jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa eh iya satu lagi satu lagi sih kalau ada iklan jangan skip karena kita bakal jalan-jalan cari setan ya nah apa kayak itu gak apa-apa gak apa-apa udah udah bye-bye bye-bye bye-bye